Ya pemirsa, fenomena human trafficking atau perdagangan orang belakangan semakin marah terjadi. Perdagangan orang ini sendiri menjadi tindak pidana serius yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menyelesaikan sebanyak 1.842 kasus perdagangan orang yang berkedok online skamer atau penipuan online. Ya pemirsa, menurut Trafficking Victim Protection Act atau TVPA, mendefinisikan bentuk-bentuk perdagangan orang yang meliputi perdagangan seks, perekrutan tenaga kerja, yang melalui penggunaan kekerasan, penipuan, paksaan, hingga perbudakan. Di ketahui Indonesia, pemirsa sendiri merupakan salah satu negara yang pada tataran tertentu menjadi negara yang warganya rentan menjadi korban pekerja paksa dan korban perdagangan orang. Terlebih di negara berkembang seperti Indonesia, faktor desakan ekonomi menjadi alasan yang kuat untuk mudah tergiur dengan iming-iming fantastis, serta kurangnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait modus-modus penipuan yang bertebaran. Ya pemirsa untuk mengetahui kira-kira modus apa saja yang dimainkan oleh jaringan sindikat perdagangan orang ini, kita akan lihat pemirsa data laporan TPPO yang dihimpun oleh Kemen PPA, diantaranya ada modus penculikan, pengiriman buruh migran, pengiriman pekerja rumah tangga domestik, dan ini jadi hal yang lumrah karena banyak tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan di negara tetaga. Kemudian pekerja seks, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi, kerja paksa, penghambaan, hingga iming-iming terkait akademik seperti beasiswa. Ya baik pemirsa, di tengah maraknya kasus perdagangan orang, Indonesia melalui lembaga-lembaga terkait tengah berupaya untuk memberantas dan memutus kasus ini dengan cara memulangkan warganya yang menjadi korban perdagangan orang. Per April 2023 tercatat sebanyak 30 warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang di Ho Chi Minh City, Vietnam berhasil dipulangkan. Dan awal Mei 2023 sebanyak 240 WNI korban perdagangan di Filipina juga berhasil dikembalikan. Dan yang terbaru, per 7 Juli 2023 terdapat 13 korban TPPO di Myanmar juga telah berhasil dipulangkan ke tanah air. Ya pemirsa, isu ini bukan hanya menjadi sorotan bagi Indonesia saja, namun sudah masuk pada tingkat regional yang mana kasus perdagangan orang ini juga menjadi isu prioritas ASEAN yang dibahas pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Mei 2023 lalu. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus yang marak ini mengusung pemberantasan perdagangan orang untuk dibahas lebih serius dalam forum ASEAN. Ya pemirsa kompleksnya, isu perdagangan orang memerlukan upaya penanganan regional secara kolektif oleh karenanya kapasitas penegak hukum serta keterlibatan aktif, lembaga-lembaga negara terkait, dan kerjasama yang kuat dengan aktor eksternal seperti di negara tetangga maupun mitra harus diperkuat untuk bersinergi dalam memberantas dan memutus rantai sindikat jaringan perdagangan orang.